Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Gak apa-apa, gabung nih. Gak apa-apa, udah lama nih gak ketemu sama Antum, rindu sekalian ah. Sekalian nih kebetulan kalau nih Istad. Sebenarnya kan bulan Ramadhan nih Istad ya, nah ada tuh ada pertanyaan nih yang mungkin juga banyak orang nih Istad yang bertanya-tanya bahwa yang umum masyarakat tahu itu kan puasa itu menahan lapar, haus, syahwat, amarah gitu ya Istad. Betul, betul. Apakah itu sudah cukup untuk bekal kita jalani bulan puasa nanti Istad? Oh, ta'i. Bismillah. Jadi memang satu hal ya. Dan ini merupakan prinsip yang tidak boleh kita lupakan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu kan harus berdasarkan ilmu. Apapun ibadahnya. Termasuk puasa ini ya. Puasa itu kan ibadah kepada Allah. Maka harus didasari dengan ilmu. Sebagaimana firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah, di antara ilmu yang paling-paling penting yang harus dipelajari oleh orang yang sedang saum adalah ilmu fikih. Fikih, Ustaz. Betul. Fikihnya harus dipelajari. Dari A sampai Z. Supaya dia tahu dan dia beribadah di atas dasar ilmu. Tetapi ingat, ada satu hal yang harus menjadi perhatian kita juga bahwa dengan fikih saja sebetulnya tidak cukup. Kenapa? Karena menurut konsep fikih, orang berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami-istri, sah, selesai. Sah. Betul. Tetapi seringkali kita melihat sebuah fenomena di mana orang berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berhubungan suami-istri. Dia merasa lapar, haus. Tapi lisannya menggibah orang lain. Oh, iya juga. Betul tidak? Sering dilupakan, Ustaz. Betul. Matanya melihat yang diharamkan. Telinganya mendengar yang diharamkan. Nah, jadi dari sisi ini, fikih penting. Tetapi harus ada pendalaman makna ketika kita melaksanakan ibadah di bulan puasa. Karena ternyata memang ibadah puasa itu memiliki makna-makna yang begitu mendalam, yang seringkali orang lupa tentang hal ini. Walaupun itu maksiat-maksiat yang dilakukan itu membatalkan tidak, Ustaz? Sebetulnya tidak membatalkan secara hukum fikih. Tetapi pahala di sisi Allah. Gitu kan, iya. Memberkurang itu, Ustaz. Iya, mungkin secara fikih diasah puasanya. Tetapi pahalanya, sampai Nabi mengatakan apa? Bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan sia-sia. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan sia-sia. Maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Jadi seperti itu. Kan rugi, betul tidak? Kita sudah lapar, sudah haus gitu kan. Kemudian tidak boleh berhubungan dengan istri di siang hari. Padahal mungkin syahwat ada. Tapi di sisi lain, kita tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah, memang disinilah kita harus tahu bahwa terminal akhir dari puasa kita itu kan membentuk manusia yang bertakwa. Tujuan ya, Ustaz ya? Betul, itu tujuan utamanya kan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah kan. Ayat 183, itu juga sudah hafal lah. Gitu kan ya. Insya Allah, Ustaz. Takwa itu, kata para ulama ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa takwa itu kita menjalankan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah. Membentengi diri gitu, Ustaz. Sebagian ulama lagi mengatakan takwa itu membentengi diri dari azab Allah SWT. Umar bin Khotob pernah ditanyakan suatu saat. Pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'am. Wahai Ubay, apa sih yang dimaksud dengan takwa itu? Ubay mengatakan, wahai Amirul Muminin, pernahkah engkau berjalan di sebuah jalan yang penuh dengan ponak dan duri? Kan seperti itu. Nah kata Umar, pernah. Lalu apa yang engkau lakukan? Aku akan berhati-hati, kata Umar. Nah kata Ubay, itulah yang disebut dengan takwa. Karena kalau kita ngomongin takwa itu kan, ada juga yang, saya sering dengar Ustaz ya, takwa kepada Allah, takwa kepada wanita. Itu kan maksudnya kita jadi bingung ya, takwa itu apa di sini? Jadi memang sebetulnya ketika kita menjaga diri dari wanita, fitnah wanita, kita menjaga diri dari fitnah harta, kita menjaga diri dari kemaksiatan. Itu intinya adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Gitu. Nah jadi takwa itu intinya sebetulnya kehatian-hatian. Sikap kehatian-hatian seorang muslim di dalam menjalani hidup ini. Gitu. Jadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, dia akan berhati-hati. Kalau ada satu pekerjaan misalnya, dia akan berpikir ini pekerjaan halal atau haram. Gitu kan? Kalau misalnya ini pekerjaannya halal, dia lakukan. Kalau haram, dia tinggalkan. Makanan ini halal atau haram. Kalau halal, dia makan. Kalau haram, dia tinggalkan. Nah seharusnya orang-orang yang beribadah di bulan puasa itu menjadi pribadi yang seperti ini. Makanya kalau ada orang misalnya berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian beres Ramadan, pekerjaannya masih haram. Berarti gagal dia membentuk pribadi yang bertakwa. Yang bertakwa tadi gitu. Iya. Gitu. Dia selesai Ramadan, masih memakan makanan yang haram. Berarti dia gagal. Menjadi orang yang bertakwa. Nah oleh sebab itu ketakwaan ini seharusnya menjadi hal yang include dalam diri seseorang. Apalagi yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Karena memang Allah pun memasihatkan seperti itu kan. Ya yuha lazina amanu takulloha khabat kuqati walatamutuna illa wa'antu muslimimu. Itu diantara salah satu makna gitu kan. Salah satu makna Ustaz? Berarti ada banyak-banyak sekali sebetulnya. Contoh misalnya. Ramadan itu sebetulnya mengajarkan kita bahwa seharusnya kita sebagai muslim itu harus sanggup menahan jiwa, menahan diri dari kekangan hawa nafsu. Jadi diantara makna terdalam bulan Ramadan itu bahwa Ramadan itu mengajarkan spirit, semangat pembebasan manusia dari kekangan hawa nafsu. Sehingga dia bisa hidup bagaimana layaknya manusia yang dimuliakan oleh Allah. Karena kan hawa nafsu ini yang seringkali menjerumuskan manusia ke dalam derajat hewan. Bahkan mungkin lebih rendah daripada hewan. Iya, sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kerjaannya cuma main-main, kata Allah. Dan mereka cuma makan. Sebagaimana makannya binatang ternak. Dan tempat kembali mereka adalah neraka. Nah, kita sebagai muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Seharusnya gak seperti itu. Gitu, apalagi kehidupan zaman sekarang kan. Seba materialistis, hedonis, kan gitu. Betul. Bahkan food, fun, film, gitu kan. Fashion. Nah, itu menjadi filosofi kehidupan orang-orang Islam zaman sekarang. Kalau tidak seperti itu, kayaknya gak keren, gak modern. Nah, seharusnya di bulan Ramadan ini kita harus sudah mulai memikirkan makna-makna seperti ini. Bahwa Ramadan itu, puasa itu mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Gitu ya, agar kita menjadi manusia yang lebih mulia lagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti jangan asal sah, Ustaz. Ya, iya, jangan asal sah. Kalau asal sah sama semua orang juga bisa. Orang berilmu, orang gak berilmu, asal gak makan, gak saw, gak berhubungan suami istri. Sah secara itu. Harus ada nilai lebih. Jangan sampai puasa kita itu hanya menjadi puasa perut saja. Ya, itu kan rugi kita. Orang Sunda bilang capek gawek teka pake nanti. Kan kayak gitu. Udah capek-capek puasa gitu kan. Haus kita, tetapi pahala tidak ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin masih banyak yang melakukan seperti itu, Ustaz. Masih banyak. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi mungkin ya, yang harus Antum ketahui bahwa puasa ini menanamkan perasaan murokobah dalam diri kita. Antum tahu murokobah? Belum, Ustaz. Wah, Antum ini ngajinya udah ngajin. Tapi kok masih belum tahu gimana ini? Ya, kita masih belajar, Ustaz. Murokobah itu jadi satu perasaan di mana kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Iya. Nah, puasa itu mengejarkan ini kepada kita. Coba saya ingin tanya sama Antum. Antum pernah gak ketika wudhu, misalnya di bulan kuasa, Antum minum tuh air? Antum kan haus nih. Mudah panas. Wudhu, Antum minum tuh air. Pernah gak? Gak pernah kan? Insya Allah enggak. Kenapa? Coba. Padahal gak ada yang lihat? Iya. Kenapa Antum gak berani? Takut sama Allah. Iya. Akan Antum tahu. Allah melihat Antum kan? Jadi kita gak berani tuh walaupun haus. Misalnya wudhu, telag misalnya kan gak berani kita. Kenapa? Karena kita yakin Allah mengawasi kita. Nah seharusnya perasaan murokobah, merasa diawasi oleh Allah yang di dalam hadis itu bahasanya ihsan gitu ya. Ihsan itu seharusnya ada terus tertanam dalam jiwa kita. Kalau ini terus kita bawa dalam kehidupan kita. Insya Allah nanti ke depan kita tidak akan lagi misalnya melakukan maksia. Kalaupun kita terjerumus melakukan maksia. Kita sadar Allah tahu kita akan selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini derajat tertinggi ya ihsan ini. Oh iya, derajat tertinggi dari Islam, iman, dan ihsan. Nah dengan murokobah ini, dengan ihsan ini ketika kita berbuat kebaikan, gak akan lagi tuh ingin dipuji orang. Kenapa walaupun orang gak tahu kita berbuat kebaikan? Allah tahu. Semua tercatat. Gitu kan ya. Bahkan tidak ada ucapan kata Allah. Kecuali ada roqib atid yang mencatatnya. Nanti antum ketika tahajud itu, gak akan lagi antum upload status. Upload status, Upload ya. Lagi tahajud nih. Kenapa? Allah langsung tahu. Kita gak perlu penilaian manusia kok. Perlu dicatat, Ustaz. Iya, antum sujud, selfie misalnya kan. Kemudian di upload di Facebook. Gak usah lagi. Kenapa? Itulah murokobah. Pertama, menjadi rem buat kita. Agar kita tidak bermaksiat kepada Allah walaupun sendirian. Yang kedua, menjadi rem buat kita. Agar kita tidak ingin dipuji oleh orang lain ketika kita beribadah kepada Allah SWT. Ini fungsi juga dari? Itu fungsi. Dari sahum itu. Bahwa sahum itu menanamkan perasaan seperti ini. Agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya kita sendirian di rumah. Gak berani kita matang. Gak berani kita minum. Padahal gak ada orang yang lihat. Karena kita tahu, walaupun orang tidak lihat kita, tetapi Allah maha, maha mengetahui. Gitu kan, sami'un alim. Seperti itu. Dan sebetulnya masih banyak ya, hikmah-hikmah lagi. Cuma sayang nih, saya harus berangkat lagi ke daerah Sariwangi nih. Ada kegiatan di sana. Wah sibuk Ustaz, Masya Allah. Antum gak ngopi nih. Mau Ustaz. Ustaz sibuk nih. Mungkin gak bisa ngobrol lebih panjang lagi. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan. Itu kopi nih, buat tamu kita. Masya Allah. Makasihkan ya, Jazakallah Khairan. Masya Allah, syukurkan kan. Eh, diminum. Ustaz. Ya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah Khairan Ustaz. Syukurkan ya. Sampai ketemu lagi lah, insya Allah. Ya Ustaz. Donasi dakwah Ufit. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Terima kasih telah menonton.